selamat menikmati sudah menggunakan huruf hija'iyah sambung kalau kelas 1 teman-teman masih belajar bahasa Arabnya dengan huruf lepas kan? nah di kelas 2 ini kita akan mencoba latihan menulis kosa katanya dengan menggunakan huruf hija'iyah sambung nah untuk itu karena ini adalah pertemuan kita yang pertama Ustati akan mengajarkan caranya dulu nih ya teman-teman ya cara menyambung huruf hija'iyah teman-teman masih ingat tidak huruf hija'iyah itu ada berapa? iya betul ada 20 sambi 29 ya gitu nah teman-teman yuk kita sebutkan dulu ada apa aja ada Alif bikin teman-teman Ustati lihat disini ya biar sekalian teman-teman bisa mengingat kembali huruf-hurufnya oke oke teman-teman nah disini Ustati sudah menuliskan huruf hija'iyah ya ini review dari materi kelas 1 atau mungkin nanti teman-teman di pelajaran PAI ada akan belajar bahas tentang huruf hija'iyah juga oke ada Alif dan huruf hija'iyah nah teman-teman teman-teman memperhatikan tidak disini Ustati menulisnya ada yang di atas garis tapi ada yang di bawah garis kakinya ya nah kemudian ini ada di atas garis lagi di bawah garis ada di atas ada di bawah nah insya Allah di kelas 2 ini kita akan belajar nih kenapa hurufnya ada yang di atas garis ada yang di bawah garis oke teman-teman langsung aja ya kita belajar sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan membaca basmala bismillahirrahmanirrahim oke disini teman-teman sudah Ustati siapkan ada huruf hija'iyah sambung ini bagian yang pertama ya teman-teman untuk bagian pertama ini Ustati ingin memberitahu teman-teman teman-teman dengan lima huruf dulu ini Ustati urutkan, kelompokkan dengan huruf yang sama cara menyambungnya ya teman-teman ya ada huruf ba, ta, sa, nun, dan huruf ya oke nah teman-teman cara menyambung huruf ini itu sama semuanya dan teman-teman harus ingat cara menyambung huruf itu ketika kita menyambung huruf itu ada syarat-syaratnya ada syarat-syaratnya nah sekarang kita coba latihan ya ini kan huruf lepas ba, bi, bu ba di depan ba di tengah ba di akhir bagaimana bu kalau kita sambung kalau kita sambung huruf ba ini kita akan menarik ke samping tapi syarat yang pertama buntutnya ini ini teman-teman itu tidak usah ditulis cukup seperti ini saja jadi kita tulis ba kita lanjut huruf kedua ada ba lagi kita tarik ya ada huruf bi ya dan ada satu lagi hurufnya huruf ba lagi terakhir nah teman-teman syarat yang kedua ketika huruf terakhir ya nanti terakhir maka kita harus mengembalikan seperti huruf awal oke bu ya jadi ba bi bu oke seperti itu oke teman-teman ini adalah huruf pertama ba bi bu cara menyambungnya nah huruf ta sebetulnya sama dengan huruf ba cara menyambungnya ya kenapa sama karena bentuknya sama ya ta ti tu berarti cara menyambungnya sama seperti ini kita tulis dulu huruf ta ti bu sepuluh agak lebih cepat karena ini sudah teman-teman sudah tahu ya tu oke ya ta ti tu berikutnya huruf sa si su oh ya teman-teman ini bu septi sengaja menulis di buku tulis biar teman-teman punya gambaran bagaimana cara menulis di buku tulis ya lihat kita perhatikan hurufnya ba ta sa ini semuanya di atas garis buku ini garis buku teman-teman ya jadi tidak boleh teman-teman menulisnya nanti sa sa kebawah sa gini misalnya ya atau sa begini jadinya ta ti gitu ya kemudian tu nya atau semuanya di tengah-tengah seperti ini gitu ya nah gitu ya kalau kita tulis dengan tata cara yang benar insya Allah tulisannya akan terlihat lebih rapi ya teman-teman ya oke kita lanjut huruf sa sa di depan sama kayak tadi sa ya tarik dikit si su ingat huruf terakhir kembalikan ke huruf asalnya ke huruf aslinya ya teman-teman ya nah nah yang berikutnya teman-teman lihat ada sedikit perbedaan ya penulisan lepasnya ini ya ketika huruf nun dia ada di bawah garis sedikit ya huruf nun itu cara penulisan huruf lepasnya ada di bawah garis sedikit tapi sebagiannya ada di atas ya nih tapi ketika kita menyambung dia akan sama seperti huruf ini ada di atas garis nah nih nah huruf akhir karena dia sudah terakhir maka kita kembalikan ke huruf asalnya ada di bawah garis ya jadi na ni nun dia di atas garis kalau di awal kalau di tengah garis di tengah kalimat juga masih di atas garis kalau terakhir baru teman-teman kasih nunnya itu agak ke bawah garis sedikit ya oke insya Allah gampang ya teman-teman ya nanti habis ini teman-teman boleh mencoba nah yang berikutnya yang terakhir adalah huruf ya huruf ya teman-teman boleh perhatikan ada di atas ada di bawah garis juga ya ada syarat tersendiri ketika kita menulis huruf ya sambung lihat teman-teman disini ada kepalanya ya teman-teman ya disini ada kepalanya nah ketika kita menyambung kepalanya ini kita buang gak boleh kita tulis jadi lihat jadilah dia seperti ini ya langsung jadi sama nih ya kan teman-teman iya kalau di tengah bu bagaimana sama gak usah ambil aja sama seperti ini jadi kita cuma mengambil badannya saja iii nah gitu atau misalnya ada iya lagi disini boleh iii lagi misalnya ya kalau di tengah tetap jadi kepalanya ini tidak diambil teman-teman tidak boleh nanti membuatnya iya iii ada yang kayak gini iii kemudian terakhir kayak gini lagi nah ya teman-teman satu salahnya dua salahnya ya jadi dia seperti huruf ba ta sa dan nun sama nah sekarang yang terakhir nih huruf ya terakhir sama seperti yang atas syaratnya semua huruf hijai ya ketika kita menulis di akhir kata maka kembalikan ke huruf aslinya oke sekarang kita tarik sedikit kita kasih huruf ya aslinya oke seperti itu teman-teman gampang nah jadi nanti ketika teman-teman sudah bertemu atau sudah berada dalam kalimat perhatikan ya bentuknya sama semua tinggal teman-teman lihat titiknya oh ba titiknya di bawah satu oh ta titiknya dua di atas ya kalau sa tiga di atas gitu kenapa karena bentuknya sama semua tempatnya kalau nun titiknya satu ya nah huruf nun ini nanti teman-teman kadang suka ketukar sama huruf za ingat nanti huruf za itu gak boleh disambung ya tapi nanti kita belajarnya nah kemudian huruf ya yang bisa kita ingatkan lagi ingat kepalanya tidak dipakai ya kepalanya tidak dipakai dia akan kembali kalau dia sudah di akhir kali kalimat seperti itu insyaallah ya nanti teman-teman akan bu sefti kasih tugas untuk menulis ulang ya dari huruf lepas menjadi huruf sambung nah sekarang kita mau coba masukkan dalam kalimat ya teman-teman misalnya disini bu sefti punya soal ta na ya ta na ya oke kita coba sambung ya oke huruf ta bagaimana ingat ini ta posisinya pas banget lagi di depan berarti ta depan ya gitu kita buat aja tarik ta ya ta huruf nun yang di tengah ternyata nunnya ada di tengah yaudah nun di tengah tadi bagaimana ya sama tinggal tarik aja nah dan terakhirnya adalah huruf iya oh kalau ya kalau di akhir kalimat ingat syaratnya kembali ke huruf asli yaudah kita buat aja huruf aslinya nah oke ta na ya satu soal lagi ibu septi taruh huruf yaknya di depan ini ya sa ba ya ya sabah ya sekarang huruf yaknya ada di depan berarti bagaimana oke ya kepalanya tidak boleh diambil kita tarik aja langsung set set ting ya ya jadi dibuat enjoy belajarnya teman-teman ya kemudian sa oh sa di tengah kan tinggal ditarik aja ting 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 sa ba di akhir karena dia di akhir kita kembalikan buntutnya set ya 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 sabar oke sampai sini semoga teman-teman pada mengerti ya paham insyaallah dengan penjelasannya oke teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian oke teman-teman insyaallah pembelajaran kita hari ini cukup seperti ini ya ada beberapa huruf lima huruf ini adalah pertemuan kita yang pertama nanti selanjutnya kita akan belajar huruf hijaiya yang lainnya dengan pola mirip ya dengan huruf-huruf yang mirip seperti ini kenapa bu sebti kelompokkan dengan yang mirip biar gampang teman-teman untuk memahami dan cara menulisnya ya sekian pembelajaran bahasa Arab kita kali ini kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat walaupun belajar dari rumah malam terima kasih selamat menikmati